bismillahirrahmanirrahim ini saya singkat saja ini pakai metodenya tidak usah pakai metodologi dokter nanti ruwet kata pak atau gusnazif begini faham fundamentalism atau ekstremism atau apa saja lah itu korban pertama adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kita tapi rasulullah karena mindset pikiran orang-orang yang memaksakan garis lurus itu pokoknya seperti ini misalnya begini lubuah cara berpikir nabi itu beda dengan cara berpikir orang banyak jadi kalau rasulullah itu punya teman misalnya bu bakar, umar, usman alai teman-teman yang biasa heroik, biasa pahlawan ciri khas heroik cuma adalah dia suka memberi itu kalau nabi dapat, kalau nipah itu tidak dikasih karena cara berpikir nabi orang yang biasa baik biasa memberi biasa pahlawan biasa patriotis kalau biasa dikasih ini jadi pasen masa biasa jadi pahlawan sekarang jadi apa? ini pikiran nabi tapi pikiran orang-orang orang-orang khawarid beda iqtil ya Muhammad Muhammad kamu itu harus adil bagaimana mungkin kita-kita ini yang lama ikut perang kemudian yang mendapat bagian banyak ini orang yang baru bergabung sama Islam nabi masih relax, masih jawabnya ada emosi, masih relax Bapak Ya'ji itu tidak lama aku adil kalau saya tidak adil, lalu siapa yang paling adil umar tidak tidak serantan di Rojawa itu emosi sekali saya kasih izin atau biarkan saya membunuh orang itu tapi apa kata Rasulullah jangan nanti saya dikira membunuh sahabat saya sendiri rata-rata syarikul hadis mengatakan itu namanya artinya begini ketika Anda berpikir bahwa adil adalah pembagian secara rata Anda akan penabrak pikiran dan itu kurbanya adalah Rasulullah Muhammad salamu wa'ala ternyata terus hanya cerita seperti ini ini biar saya akan tahu sejarah kemendamitalisem atau ekstremisme orang-orang kayak saya sebut contoh ya karena saya punya tradisi ya lihat di sana ketika beberapa orang dikasih Rasulullah ada yang dikasih kambing sampai seratus sampai konta seratus sampai ada yang dikasih mabir dan jabatan itu berada di hitung sekitar 4.000 sementara sohabat-sohabat muhajirin gak dikasih apa-apa orang ansur juga gak dikasih setelah mereka dikasih ya pulang kalau sudah dapat ya pulang ketika Nabi dikugat itu peristiwa juga beberapa kali di alami Nabi apa kata Rasulullah mereka ketemu saya saya ini Nabi saya ini Rasulullah tapi mereka minta saya itu kambing setelah saya kambing saya kasih kambing ya mereka pulang bayangkan kalian orang ansur kamu pulang itu membawa saya enak mana untung mana bawa kambing sama bawa rosulullah baru orang ansur nangis rotina ya Rasulullah akhirnya Rasulullah ikut pulang orang ansur ke Medina orang-orang bedui Mekah yang baru Islam gak ngurus si Rasulullah sementung untuk wadus pulang samaan milah jadi orang bedui apa orang ansur sekarang ya seperti itu kamu biasa heroik biasa ngasih kiai kamu ngasih hadiah kamu biasa ngasih ibu kamu uang ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang gak pernah kerja terus kamu marah-marah ini gak adik saya yang memberi gak dikasih ini yang gak kerja dikasih terus loh kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa pasien kamu milih jadi pahlawan apa pasien pahlawan jadi sebetulnya paham-paham ekstremis ini dari kegoblokan dari kegoblokan berpikir nubuah sehingga gak punya rasa ibadah lainnya yang yang menjadi orang-orang ekstrim jadi kurban pertama ekstrimitas itu bukan sohabat tapi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu nabi dibilangin oleh mereka iqdilia muhammad kamu kalau bagi harus adil pikiran mereka kalau adil sama rata sama rata jadi kalau pakai pikiran itu saya minum disini itu harap mau gak ikut bikin kok minum enak tamu teko-toko makan yang masak kangelan itu jadi edan bareng itu sama seperti kasusnya bahram al-majusi dia itu seorang raja kaya punya anak cantik dipikir-pikir anakku maka dia berpikir mau dinekayi sendiri karena tadi melihat mas natif seperti orang kenya apa negeri malah gak layak ini mas natif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu tapi gak sampai liberal halnya agak-agak pokoknya itu karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir itu termasuk dia DTO ternyata setelah ada intelijen beliau pas buka itu gak makan dulu tapi rokok dulu wah ini mesti orang sekuler gak ekstrim akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftor gitu pas ini tanya ini mas iya mas ya pernah sepuh sama saya jadi pikiran-pikirannya bahram itu seperti itu walhasil akhirnya bahram itu menekahi anaknya sendiri masyur itu dalam ceritanya jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di masjid haram sama Rasulullah ditemuin gitu terus kata Rasulullah salam saya untuk bahram al-majusi ternyata dicari-cari gak ada bahram lain kecuali bahram yang berdua bahkan anaknya sendiri mau dinikahi ya cara berpikir karena seperti itu kalau kita berbuat banyak harus dapat itu bahaya bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu kalau biasa ngasih ya ngasih saja itu heroik itu bagus jangan biasa ngasih sekarang berminta lawak pas makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah-pernah sebut dikasih itu bingung karena saya ya masih waras jadi kalau dikasih itu bingung tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok almamaternya nuntut saya gak tahu itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi walhasil si barom tadi itu ini cerita harus saya teruskan karena gak boleh diputus dapat salam dari Rasulullah ternyata dibalik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ ganggu dia tentu ya ketika dikejar pulang lagi sampai tiga kali dia tanya kenapa bu kamu begitu katanya saya ini anak-anak saya kelaparan kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan saya ingin minta anda tapi setelah saya ingat anda ini majusi saya mu'min saya mu'minah saya pulang ya sudah kamu di rumah saja nanti saya kirimi makan dikirimi sendiri padahal dia seorang raja orang kaya barokalnya itu dia dikasih tobat sama Allah dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah s.a.w. akhirnya barom ini menjadi muslim tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa ini cara berpikir orang-orang khawar begitu juga era Sayyidina Umar era Sayyidina Usman Ali itu juga ngalami ngalami orang-orang yang ekstrip misalnya begini saya contohkan korban-korban ekstrip yang real Sayyidina Ali itu masyur dia punya musuh besar namanya Muawiyah karena permusuhan ini tidak bisa dihindari jadi kalau dalam fikir Islam ini anak-anak saya ajarif kalau orang mu'men membunuh orang mu'men itu hukumnya dosa besar apa kecil? besar itu dibab kisos tapi orang feke itu unik di feke itu ada kitab busial di takrib ada kitab busial dan disitu ada penjelasan mengkutilah dunamali bahwa syahid orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya itu dia mati syahid kalau dia posisi membunuh maka malingnya atau penjahidnya muhad darun damu gak punya hak nuntut kisos karena dia anggap gak ada artinya darah nah sekarang begini suatu saat ada garong ke rumah anda ingin membunuh anda karena ingin mengambil harta anda anda ingin ingat status mu'mennya atau status garongnya terus kamu mau dibunuh diam aja saya gak mau membunuh orang apa mu'men atau membunuh orang muslim nah kesulitan yang dialami syahidin alih seperti itu orang-orang khawatir cara berpikir alihku geblek orang mu'men kok mau mati mu'men orang mu'men padahal suasana sudah kacau ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat itu namanya mu'men bentrok sama orang mu'men apa orang benar sohibul hak ingin mempertahankan haknya gak sampai saya tanya itu sohibul hak yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan nah disini ini ya ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadia kelompoknya Syedina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan mu'awiyah pasukan mu'awiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan alih zaman itu susahnya istihad seperti itu tapi orang khuari cara berpikir ini biang telah dimas alih itu alih sama mu'awiyah akhirnya mereka malah rapat ya sudah dua-duanya bunuh saja ya masyur tuh akhirnya Syedina Ali dibunuh oleh orang khuari makanya ini penting pentingnya ngaji seperti ini jadi kamu harus dilatih berpikir nubuhah dilatih berpikir nubuhah disebut al-ulama warusatullah meskipun dengan cara yang ekstrim tapi pikirannya saja jangan perilakunya saya punya contoh sekian sekian kasus sekian tragedi misalnya begini saya itu dulu punya teman dia soleh bisa baca fatul mu'in dia itu janggal bilang sama saya Gus tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang pikir ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur bahwa kefikiran itu mendekati apa kekufur dia itu aneh aneh sekali biasanya tidak biasanya Rasulullah ngkritik seperti walhasil ini ini singkat cerita anak ini ngalami satu trauma dia itu miskin gara-gara miskin itu jadi buruhnya orang non muslim dan sering disuruh ngantar majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi dia mulai mikir ini gara-gara fakir saya harus ngantar orang ke lokalisasi mulai ingat dia sodakor Rasulullah ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi suatu saat majikannya itu benar-benar bangkut malah tidak disuruh ngantar pokoknya carikan yang cantik bawah sini posik dia akhirnya lari terus keluar terus dia cerita tetap ekstrimnya fakir sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mak anda boleh berpikir ekstrim tapi ekstrim dalam melawan kemongkaran itu tadi saya gak boleh jadi fakir tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak kemas Imam Muzali juga punya contoh seperti itu Imam Muzali pernah marah besar ketika trend di Bakhtet orang belajar fakir semua sampai di Bakhtet tidak ada dokter kecuali orang kafir akhirnya kalau ada ulama sakit saya masih ingat pas kecil kalau ada ulama sakit tidak boleh dibawa ke rumah sakit takutnya ketemu dokter non-muslim malah disuntik langsung apa mati akhirnya ulama saat itu berfatwa orang islam harus ada yang jadi dokter banyaklah bus-bus yang sekolah ke dokter yang maksudnya seperti sahal itu sahal bin Abdul Fatah itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Pak Mahfud saat sembunyi saking idulakannya basal anaknya dinamakan sahal tapi dia jadi dokter spesialis begitu seterusnya urusan negara dulu itu orang jabat itu tidak boleh karena jabat itu dekat dengan subhat dekat dengan haram tapi gara-gara pejabatnya non-muslim kalau bikin aturan ya ya ala non-muslim ulama akhirnya sadar andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu bisa bikin perda ini bisa bikin pelaturan begini pelaturan begini yang menguntungkan Islam nah jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim tempat-tempat maksiat di obrak-abrik sama satpol PP macam-macam kita untung tapi kalau orang-orang khawarin pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram dekat-dekat dengan subhat padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan kemudian menjadi masalah baru secara ini adik-adik dengerin biar kulino senam kalau caleg soleh misalnya mas natif ini tadi tak kuyoni mau jadi bubat tidak kalau ya mau usah dukung jadi misalnya gini ya zahed sama bakar misalnya bakar itu orang soleh mau jadi calon lurah dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik kalau yang jadi ini zahed itu kampung itu rusak karena dia suka dugem suka dugem suka macam-macam kemudian zahed ini pasti jadi karena beli suara misalnya per kepala itu dibeli 50 ribu bakar ini kalau gak beli suara kalah padahal dengan kalahnya bakar artinya kemenangan kemungkaran itu zaman era Fathul Mu'in muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami Ibnu Hajar dan muridnya Abu Zakaria Al-Hitami itu fatwa yang soleh ini wajib beli suara bukan boleh wajib beli suara tapi ini namanya gak nyuwap perlu dicatat ini namanya gak nyuwap jadi gak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal-murtasi benar yang nyuwap maupun yang menerima suap adalah sama-sama berdindrakan gak bisa seperti itu karena logikanya dibalik sekarang bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran untuk mengawal kebenaran Zaid beli suara untuk menopang kebatilan berarti namanya bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran pembeli kebenaran harus dibedakan ini pentingnya ulama memang nyatanya seperti itu yang dikatakan nyuwap riswah itu adalah membayar uang li'it tolil hakti untuk membetalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan itu namanya nyuwap tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatilkan barang batil itu namanya uang perju perjuang nah ini pentingnya mikir jadi ulama itu mulai dulu sudah kreatif nah sekarang sudah banyak orang-orang khusus yang biasa di masjid itu khusus kalau ditanya zaman akhir rusak kabin orang soleh-soleh terus nyuwap kalau orang soleh ini tidak nyuwap ya tidak jadi kalau tidak jadi mereka tidak ada yang jadi di PR tidak ada partai Islam habis malah Indonesia saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta itu cerita saya Pak Bahar Indonesia itu solusinya gampang kita ini punya Bali punya Batam itu kalau Bali dimakaukan Batam dikayakan Hollywood Amerika kaya itu bukan karena hebat pornografi dijual tinju di Nevada itu dijual di Las Vegas dijual apa saja dijual kok tidak kaya itu gimana sementara Indonesia mau aur-auran gitu sungkan partai Islam sebenarnya Indonesia bisa gampang kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Macau jadi kota juli Batam dijadikan kayak Las Vegas itu transaksinya pasti triliunan orang gamanya orang muda dijual juli dijual orang tinju dijual tapi gara-gara ada partai Islam nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu akhirnya kangelan akhirnya rapat disukai tapi barokah tetap barokahi partai apa yang menangnya calek-caleknya rata-rata ya beli kalau tidak beli habis saya bukan menghalalkan nyuwab tidak kalau nyuwab tetap harap tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu ngatakan suwab itu beda ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suwab asal lawannya batil kecuali lawannya sama-sama hak dua calon di kampung itu soleh sama soleh ini yang soleh bayar tidak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu tidak boleh makanya kalau cari musuh yang dolim biar biar halal iya iya saya pernah ditanya seorang dosen gus saya ini kalau baca sejarah perang badar atau perang ukut yang saya tidak menerima itu satu kenapa setiap honimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang islam dan yang perempuan jadi amat kemudian juga digauli orang islam yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang islam kok kok kayak garong dia tanya seperti itu sama saya terus saya jawab kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi senjata api kemudian garong anda penjahat anda lumpuhkan ya senpi itu harus anda kembalikan monggo penjahatnya kagungannya jenengan betul wangsur karena anda milik anda harus dikembalikan wah anda bisa pak pak kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi dipakai kriminal lagi ya sama kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk mengajurkan kita dan perempuan juga sama perempuan itu alat produksi jika jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir maka kamu menolong populasi orang kafir ya seperti itu terpaham makanya makanya disita dalam perang loh ya tapi dalam perang yang legal nah itulah kenapa amat halal makanya di koran itu paling tidak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustad siapa saja yang bisa memahami logika logika apa nanti kalau ulama ini sudah meninggal orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya sama-sama ekstrim ini penting saya katakan makanya masyur itu perdebatan Siti Nali dan Muawiyah ini saya kutip sedikit ini ya sama-sama berpikir ekstrim tapi ekstrim yang baik walhasil dalam satu kerja bakti di Mejid Kuba itu ada sobat namanya Ammar ini di depan umum ini penting kalau dalam ilmu khatis di depan umum ini penting karena nanti menjadi metawatir beda dengan khatis yang Nabi ngentikan sama satu dua sohabat namanya khatis Ahadi di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar Ammar kamu ini nasib kamu itu agak sial karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar Al-Fiatul-bahagia itu kelompok yang tidak benar itu disaksikan sekian sohabat walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Mu'awiyah seneng Ali walhasil Ammar ditemui ya Mu'awiyah sekarang kelihatan siapa yang benar saya yang benar kamu yang salah kenapa karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar ada kelompok yang salah tapi Mu'awiyah pintar sekali dia jawabnya gini Ammar terbunuh karena bila-bila lain kamu kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga tidak terbunuh jadi kamu ikut andil terbunuhnya siapa Ammar tapi apa kata si Dinali kalau teori itu Anda pakai Rasulullah pun membunuh Hamzah sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa Rasulullah yang membunuh Hamzah siapa Washi kalau teori itu Anda pakai berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah terus fasa kata Mu'awiyah jadi Fekih pun diputuskan lewat pikiran ekstrim tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain kalau merugikan orang lain namanya sudah dia menyalahi aturannya makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin Fekih-Fekih Islam itu punya rumus itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya saya pernah nyontohkan adalah orang itu kalau sholat janazah itu maitnya di depan itu ulama Fekih tidak ada yang punya alasan mu'ahnya bilang gini mulai dulu kalau nyolati mait ya janazahnya di depan kayaknya gitu saja tidak punya alasan makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa janazah di belakang yang sholat di depan kenapa? fa'innaha halai satbiman siratil imam memangnya janazah imam kok harus di depan itu yang tidak ada yang bisa bantah bagaimana mungkin harus di depan oh tidak imam kok harus yang harus di depan itu imam janazah itu imam apa tidak? tidak terus alasan kedua sholat ho'ib kalau ada orang mati di Surabaya mas nadib di sini sholat ho'ib boleh tidak? boleh janazahnya di depan apa belakang? di belakang kan? berarti harus tidak janazah di depan ya tidak mau yang jelas kalau itu ini contoh-contoh kecil nah orang ho'ib itu orang yang paling tidak mau menerima otak adik seperti itu akhirnya jadi gobek bareng tadi ya makanya Rasulullah pun jadi korban yang ho'ib Muhammad kamu harus adil karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak kalau pikiran nubuah tidak seperti itu kalau yang biasa memberi biasa heroik biasa baik ya biar biar tetap biasa memberi jangan dilatih jadi apa? pas ya ini mungkin adik-adik juga agak keberatan tapi harus dilatih makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai putuh kiai saya itu ya mulai itu senang saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormatian mungkin sampai mati ya tidak terlintas ya pikiran saya sederhana biasa mulang pahlawan malah sekarang pasen itu malah kayak cemen kayak turun kelas jadi saya terus ya tidak tidak kepikiran sama saya lo kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya makanya ada ulama yang ekstrim ini kisah nyata ada ulama alim datang ke seorang raja rajanya ini soleh pada ternyata pas raja itu berdoa ya Allah saya kasih ini padahal ulama tadi itu mau ngajukan proposal mau minta apa terus dia pulang ketika ditanya pak kiai kenapa pulang ternyata raja itu minta yang sama yang saya mintai kalau raja saja masih minta ngapain saya minta raja saya akan minta yang dimintai raja terus pulang dia itu ya pikiran ekstrim tapi bagus ekstrimnya saya akan minta lihat yang dimintai raja kalau sama kan enggak uteknya saya les solat di tenis tetap dihalo orang mikir seperti itu emang gue salah didik salah ini harus dilihat masyur itu ketika nabi pas apa fathu mekkah itu orang-orang ansur ngomentari nabi gini ketika nabi sangat happy di mekkah sangat enjoy di mekkah kata orang-orang ansur namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman jangan-jangan rosulullah itu nanti hidup di mekkah lagi karena mekkah sudah dikuasai orang islam beliau pasti kangen sama keluarga sama mekkah tapi ya sama ketika rosulullah mulai mengasih-ngasih itu orang-orang dikasih banyak orang ansur juga pikirannya seperti itu baru orang ansur dilatih pikiran nubuah itu tadi mereka itu dapat kambing dapat sapi terus pulang kamu mendapat saya milih mana milih rosulullah sallallahu alaihi wa sallam sekarang kamu saya balik kamu punya kiai kamu bisa memberi hadiah memberi beliau suatu saat kiai anda ini kaya raya terus sering ngasih orang-orang yang gak pernah berjasa kamu gak pernah dikasih itu kalau pakai pikiran khawatir kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak apa berjasa tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah tidak alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu dan alhamdulillah gak dibales semoga balesannya di akhirat ya sudah seperti itu kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu masa biasa memberi sekarang posisi diberi saya rak turun apa kelas jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh tapi untuk yang seperti ini bukan-bukan ekstrim yang tadi makanya ini disebut alhujat alhujat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi asumsi awal ini saya harap santisantrimatolek putra maupun putri berpikir seperti ini sehingga sama jadi misalnya sekarang dibalik kalau ada orang NTT yang masih non muslim itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus digakwai mesti pikirannya itu kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir nah ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai didakwai ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh nah soal perang itu perang perang itu beda dengan membunuh ada janjinya ada macam-macamnya terus gak ada solusi itu baru ada apa perang jadi kalau sudah dibalik-balik gitu makanya kata ulama-ulama khawar itu pasti salah pasti salahnya adalah kalau orang gak benar ya dibenarkan bukan dibunuh kalau setiap orang kafir dibunuh Nabi kapan jadi Nabinya karena orang kafir habis jadi metode bilhik mati ya gak ada al-mahidzatul khasana ya gak ada karena orang kafirnya sudah apa mati terus pertanyaan kedua kalau Nabi harus ekstrim ngapain yang ngawal Jibril halnya Israel lebih efektif jadi jadi kalau sama-sama ingin ekstrim Nabi itu gak usah dikawal Jibril kan gak efektif kan harusnya yang ngawal itu siapa Israel kan gak repot jadi saya mohon ini saya cerita jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa pertama itu Rasulullah akhirnya Rasulullah menjelaskan ya beginilah cara berpikir Nabi saya kira demikian nanti nanti mungkin kalau ada tanya-tanya ada pertanyaan yang jelas kalau seputar ekstrimitas itu bisa bisa latihan sebenarnya bisa latihan di Fekke karena Fekke ini cerminan dari pikiran ulama cerminan dari pikiran ulama yang tidak tekstual seperti gini tasot dakwa Rasulullah so'an min tamrin awso'an min akidin ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamer tamer itu kurma kalau nurut di tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma tapi semua ulama sedunia mengatakan putih ahlil balak hanya dalam konteks Indonesia ya pakai apa berarti kata tamer digenti kot digenti apa kot jadi orang itu jangan diajak goblok bareng masa nabi ngentikan tamer harus apa tamer makanya saya pernah debat pabak nabi itu cingkrang kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang saya bilang nabi itu hidupnya di Mekah kenapa anda hidup di Indonesia iya nabi itu hidupnya di Mekah terus saya tanya lagi nabi itu hafal Quran kamu tidak hafal saya hafal Quran kalau cingkrang gampang karena ngetok kalau anda sunnah rasul nabi hafal Quran tidak hafal kan berarti kalau ikut sunnah rasul hafal Quran jangan cingkrang ya hafal apa ya sama poligami juga gitu yang tadi ceritakan mas Natif nabi itu poligami setelah khotijah meninggal apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal kalau ingin persis kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal nah iya tidak mau juga kan ya biasa saja banyak yang dihalalkan syariat yang kita bilang halal yang diharamkan kita bilang apa tidak usah isi sunnah rasul saya punya banyak cerita Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah rasul dulu rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih ketika era Abu Bakar bikin betul mal ketika ditanya ini zaman rasulullah tidak ada kata Abu Bakar huwa rasulullah beliau itu rasulullah mau tidak dimanaj ya negara tertik Umar bikin pasukan pasukan itu diangkat negara kalau dulu zaman nabi yang ikut perang bayi yang tidak perang namanya munafek era Umar tidak militer itu ditunjuk ya digaji pakai diwanul murtazikoh ketika ditanya kenapa tidak kaya rasulullah huwa rasulullah kalau tidak tertip pun tetap negara stabil karena ada karismanya jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis rasulullah karena kadang banyak khusus ya itu contoh yang paling masyid dipeke ya kayak nabi itu neka 9 itu khusus dalam strategi juga sama dalam strategi memanaj negara juga sama banyak sokhabat yang punya ide yang zaman nabi itu tidak ada ketika ditanya kenapa tidak persis nabi katanya huwa rasulullah ya rasulullah itu meskipun seperti itu meskipun tidak tertip secara rasional tetap dikawal wakyu makanya negara baik-baik saja kalau saya ini hanya abu bakar kalau ngga ya repot Umar ya sama bikin diwanul murtazikoh Usman juga sama dimanaj negara Sidinali juga dimanaj kalau nabi tidak tapi tidak apa-apa karena ada karisma saya tidak ceritakan masalah zakat yang masyid orang paling bakhil sekalipun paling kikir sekalipun itu zaman rasulullah bayar zakat karena pikirannya setelah zakat dikasihkan rasulullah mendoakan khutmin amwalihim sodakotan tutohhiruhum waduzakihim biha wasalli alihim inna sholataka sakandullahu era abu bakar enggak sorry ya babak keren dulu kita zakat sama rasulullah karena didoakan beliau kamu hanya abu bakar saya enggak mau zakat ya samalah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik orang dipimpin badulullah itu enggak usah metahi santri sudah nurut dipimpin sama nazif enggak bikin pelaturan habis pun kalau enggak ngancam enggak gini ditakdir enggak gini habis zaman badulullah dah hemat santri mas nazif dah hemat makanya rasulullah itu enggak banyak bikin pelaturan rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sohabat saya besok ditantang abu sufyan disini saya mau perang itu sohabat ikut semua orang melihat wajahnya melihat harismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau kita-kita enggak akan ridho rasulullah keluar sendiri kalau abu bakar ya enggak pertama abu bakar pidato sudah sopan saya memimpin kamu ini kotul itu alas tubuh kirikum saya ini memimpin kamu tapi bukan berarti saya yang terbaik jika saya benar maka dukunglah kalau salah ingatkan itu pertama orang-orang bilang apa nanti kalau anda salah tak ingatkan pakai pedal ya karena hanya abu bakar bukan bukan rasul sehingga diatur lainnya ada militer ada pengawal ada baitul mal era umar lebih modern lagi ada diwanul murtazikoh ada macam-macam ya rasulullah enggak ada nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah rasul sunnah rasul padahal ada sunnah rasul yang khasnya rasulullah sebagai nubu khasnya rasulullah sebagai apa nubu coba nabi itu istrinya sembilan semuanya cerita tentang tahajudnya nabi witirnya nabi apa kira-kira mas nadi kalau punya istri empat ceritanya tentang tahajudnya mas nadi kan enggak jadi saya mohon sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar enggak mau belajar kalau mau belajar itu kata imam wuzali itu dalam kitab imla al imla fi iskala til ifiya itu falma'ani awsa'u minal ibarat yang namanya ma'ani itu awsa'u apa minal ibarat jadi yang falma'ani awsa'u minal ibarat yang namanya makna itu lebih luas minal apa ibarat ini contoh yang paling nyata ini contoh yang paling nyata Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi mediator saya juga kirim mediator terus orang-orang kuarit karena tadi tekstual mahadaya Ali ini apa ya Ali aturan mediator itu tidak ada di Quran bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada Sayyidina Ali baca ayat jika lelaki dan perempuan suami istri terjadi sikot terjadi konflik maka suami kirim satu mediator yang pihak perempuan juga kirim mediator terus Sayyidina Ali ngentikan urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri maka kita butuh hakam butuh mediator baru sempat ribu orang kuarit tobat mengikuti pikirannya si Dina Ali yang tidak tekst tidak tekst sama seperti zaman Rasulullah ketika Rasulullah mau perang badar saya ini mau perang badar kata Rasulullah musuh saya itu seribu lebih kalian hanya 313 apa kita teruskan itu sohabat langsung bilang gini saya itu hafal tekniknya ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah itu cara berpikir orang Bani Israel gini walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin orang Jabarin ini gagah-gagah pikirannya orang Bani Israel Musa kami itu sakti dekat Allah ya sudah lah sama Allah saja sana tak tunggu di rumah kabarnya itu kan sama dengan santri seperti itu ya sama seperti itu Nabi ku kekasih Allah mesti perang menang seharusaha tak ewangi mesti menangis fadhab antawarab bukafakotila innahahuna kok itunya sudah kamu berangkat saja sama Tuhan tak tunggu di rumah tapi apa kata para sahabat ansur ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badr langsung bilang kita tidak akan bermental kayak Bani ini tekstual Bani enggak mereka punya mafum punya pikiran secara Mas Nabi punya kreatif bahwa ini mental yang bejat kita tidak akan meniru seperti itu itu sahabat jadi dulu sahabat itu makanan di koran juga tidak tekstual jadi bisa mahal nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liber tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Nabi tadi pakai kondom tidak tahu itu pikirannya pikirannya Jila Pak Mas Nati tidak tahu saya itu tidak tahu kok sampai sembeling itu saya tidak tahu kok lagi dua kalau tidak bisa nyontokkan yang di luar itu saya itu tidak tahu mulai dulu ilmunya yang seperti itu terus tidak tahu lagi jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu jadi tekstual atau karfiah itu ya tidak nyatanya nyatanya sohabat langsung bilang jadi ini saya kira demikian nanti kalau ada yang tanya orang-orang Terima kasih.